Intro Hai hai hai, selamat datang di K-Podcast Dimana kita akan membicarakan dan mendiskusikan topik-topik yang menarik seputar kebidadan dan kemajiran pada hewan nih Pada podcast kali ini, aku Marta dari kelompok 4 Mau ngebahas tentang Yutokia, Usia Kebuntingan, dan Distokia nih Tentunya aku nggak sendirian di sini Ada teman-teman aku, yaitu Awala, Hanaila, dan Hana yang akan membersamai kita di sini Jadi topik pertama kita adalah Yutokia Langsung aja yuk kita tanya-tanya nih ke Awala mengenai Yutokia Hai Allah Hai Gimana nih kabarnya? Baik dong, Alhamdulillah Alhamdulillah Boleh dong sharing-sharing mengenai Yutokia? Boleh banget nih Marta Oke, mungkin aku langsung aja ya Mulai sharing tentang Yutokia yang aku tahu Nah, Yutokia itu adalah vertus normal Yaitu proses kelahiran lanjutan atau akhir dari masa kebuntingan Nah, proses kelahiran ini sendiri terdiri dari tiga tahap Yang pertama itu ada fase persiapan atau biasa disebut dengan labor Yang kedua ada fase pengeluaran fetus atau biasa disebut dengan fatal explosion Dan yang terakhir ada fase pengeluaran placenta atau placenta explosion Kayak gitu Marta Oke, kalau dari ketiga fase tersebut boleh dijelasin nggak secara lebih rinci? Masing-masing dari ketiga fase tersebut Oke, yang pertama fase persiapan labor Nah, waktunya itu bisa berlangsung singkat atau lama Tergantung dengan kondisi individual dari hewannya masing-masing Nah, contohnya ini ada sapi darah Nah, sapi darah ini lebih dari tiga jam Nah, terus ada juga sapi pluripara Nah, sapi ini itu bisa dua jam sampai tiga jam lamanya Nah, tanda-tandanya itu jika diperiksa secara inspeksi Yang pertama itu tanda-tandanya ada ambing yang sudah sedemikian membengkak Lalu juga ada vulva yang membengkak Jika diperiksa dengan secara palpasi rektal Nah, ini sudah terjadi pengenduran legamentum nih Yaitu sacroiliaca dan sacro isyadica dan otot-otot sekitar pangkal ekor Lalu yang kedua ada fase pengeluaran fetus Yang biasa dikenal dengan fatal explosion Nah, tanda-tandanya itu bisa diperiksa secara inspeksi Nah, yang pertama itu adanya perjanan atau dolores Dan juga tampak kifosis Nah, hewannya itu rada membengkuk Dan juga kantong amnionnya itu tersembul keluar Nah, jika terjadi penyembulan kantong amnion ini Itu jangan buru-buru dipecah Lalu bisa juga dilakukan palpasi pervaginal Nah, tanda-tandanya itu Yang pertama dilatasi cervix sudah sempurna Nah, kenapa dilatasinya sudah sempurna? Ini karena pengaruh dari hormon relaksin dan tekanan kantong amnion Lalu berikutnya itu tanda-tandanya Kontraksi uterus intervalnya singkat Tetapi intensitasnya lebih kuat Jadi dia setiap 3-5 menit sekali itu tuh Berkontraksi gitu Untuk waktu yang lebih dari 30 detik Lalu yang terakhir nih ada fase pengeluaran placenta Nah, pada sapi placenta ini tuh akan keluar Normalnya itu 3-8 jam Setelah pengeluaran anak Nah, apabila sudah lebih dari 8 jam Plasentanya tuh gak keluar-keluar Nah, itu tuh namanya retensio secum dinarum Retensio secum dinarum Nah, kalau di kuda itu biasanya 8 jam Kayak gitu, Marta Jadi itu ya penjelasan dari ketiga fase tersebut Terus aku mau nanya lagi Apakah lama kebuntingan dari setiap hewan itu sama atau berbeda? Dan faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi lama kebuntingan? Nah, yang pertama itu ada faktor Anak yang dikandung Nah, anak yang dikandung ini tuh bermacam-macam Jadi yang pertama itu misalnya ada anak kuda jantan Nah, itu biasanya lebih lama 1,7 hari dari anak kuda yang betina gitu Nah, kalau misalnya anak sapi jantan Itu tuh lamanya 1,2 hari dari sapi yang betina gitu Nah, terus yang kedua itu ada jumlah anak kandung Anak yang dikandung 1 itu bisa lebih lama Bisa lebih lama dari yang kembar gitu Terus kalau misalnya kuda bunting kembar Itu tuh biasanya 5-10 hari itu lebih cepat beranak Lalu kalau misalnya sapi yang kembar Itu biasanya 5-6 hari Lebih cepat dia beranaknya Nah, tapi kita perlu ingat nih Anak yang dikandung jika dia lebih dari 1 Itu tuh lebih cepat keluar Karena volume rahimnya itu tuh terdesak Lalu faktor berikutnya Ada faktor umur induk Induk yang usianya lanjut Itu biasanya tuh lebih lama 2-3 hari Dari induk yang muda usianya Lalu yang keempat ada faktor genetis Yaitu gen jantan tetua dominan Nah, anak kandung hasil persilangan itu Biasanya tuh lebih lama dia dikandungnya Lahirannya ketimbang anak yang turunan murni Contohnya itu kuda jantan dengan kuda betina Yaitu 336 hari Kuda betina dengan keledai jantan Itu 345 hari Dan kuda jantan dengan keledai betina Itu 355 hari Terus ada juga faktor-faktor lainnya nih Seperti pakan dan nutrisinya Lalu lingkungan serta iklim Nah, lingkungan yang panas ini tuh Bisa membuat kelahiran itu Lebih cepat dari biasanya Seperti itu, Marta Baik, terima kasih banyak awal Atas penjelasannya mengenai utokia Jadi semakin tergambarkan teman-teman Bagaimana proses kelahiran Dari fase persiapan Sampai fase pengeluaran placenta Jadi tahu juga bahwa Lama kebutingan itu berbeda-beda Tergantung faktornya masing-masing Selanjutnya kita ke topik 2 nih Kalau tadi sama Allah Kita membahas lamanya kebuntingan Kali ini di topik 2 kita bahas Kita bakal bahas usia kebuntingan Tentunya ditemani sama teman aku juga nih Kak Naila Halo Kak Naila Halo Marta Boleh dong nih sharing-sharing Mengenai usia kebuntingan Boleh dong Oke, dari pertanyaan pertama nih ya Aku mau nanya Apa sih yang dimaksud dengan usia kebuntingan Dan apakah usia kebuntingan pada setiap hewan itu sama Oke, jadi disini aku mau ngejelasin Sebenernya masih nyambung dengan bahasannya Allah Tentang masa kebuntingan Nah, lama kebuntingan atau usia kebuntingan itu Adalah periode dari mulai terjadinya fertilisasi Sampai terjadinya kelahiran anak Atau dalam hal ini pedet Karena konteksnya ngomongin sapi Secara normal Nah, terjadinya fertilisasi ini Ditunjukkan oleh tidak timbulnya birahi Pada hewan betina setelah dikawinkan Secara umum Lama kebuntingan hewan betina pada ternak sapi ini Gak cuma sapi ya Pada semua ternak itu berbeda-beda Pada sapi pun juga Nah, lama usia kebuntingan sapi ini Umumnya 9 bulan Contohnya juga pada sapi Bali Sekitar 280-294 hari Nah, perbedaan usia kebuntingan ini Berdasarkan bangsa, jenis kelamin Dan jumlah anak yang dikandung Kayak sapi Bali nanti akan berbeda Dengan sapi simental Atau sapi FH dan lainnya Itu Berarti kalau faktor dari sapinya itu sendiri Seperti yang tadi dijelaskan Ada bangsa, jenis kelamin Dan jumlah anak yang dikandung Dapat mempengaruhi lamanya kebuntingan Apakah ada faktor lain? Faktor yang dari luar misalnya? Benar banget Selain faktor internal dari individunya Kayak yang tadi sudah disebutkan Ada juga faktor dari luar Yang mempengaruhi lama kebuntingan sapi Contohnya itu ada umur, musim, sifat genetik, ukuran tubuh Faktor hormonal, pakan, dan letak geografis atau lingkungan Nah, lama waktu kebuntingan dari sapi induk ini Berkaitan juga dengan lama Waktu panen padet atau calving interval Jadi secara tidak langsung Juga berpengaruh terhadap percepatan peningkatan populasi Karena kita tahu sendiri Sapi ini kan Hewan produksi yang dimanfaatkan Untuk manusia kan Jadi Penting untuk mengetahui Percepatan peningkatan populasi dari sapi Nah, selain itu Bobot lahir juga merupakan faktor yang penting Dalam pertumbuhan pedet Sapi yang lahir dengan bobot yang lumayan besar Dan lahir secara normal Akan lebih mampu mempertahankan kehidupannya Oke Kira-kira apa aja sih fenomena yang dapat terjadi Selama masa kebuntingan sampai proses kelahiran? Nah, karena masa kebuntingan itu Masa yang krusial ya bagi sapi Jadi kita harus aware juga sama fenomena Fenomena yang kemungkinan bakal terjadi Dan tidak diharapkan Nah, contohnya itu adalah Ada abortus Distokia Dan pedet mati saat lahir Nah, untuk abortus sendiri ini Biasanya terjadi pada usia kebuntingan Empat sampai enam bulan Atau tri semester kedua Terus Dan terbanyak itu berasal dari Ternak dengan status fisiologi sapi darah Atau sapi yang baru pertama kali bunting Dan baru pertama kali melahirkan Selanjutnya ada distokia Distokia ini juga Dialami kebanyakan oleh sapi darah Dan jumlah pedet yang mati saat lahir Atau disebut juga stillbirth Itu juga biasanya dialami oleh sapi darah Nah, jumlah pedet yang mati saat lahir ini Jadi dia berhasil dilahirkan secara normal Namun saat dilahirkan dia mati Begitu Berarti kita perlu ya Untuk mengetahui usia kebuntingan Dengan tujuan untuk menghindari Terjadinya abortus Distokia Dan kelainan lainnya Betul Perlu banget Karena berkaitan dengan Distokia Dan kelainan lainnya Diagnosa kebuntingan dini ini Diperlukan untuk menghindari Tidak terdeteksinya Kematian embryo dini Nah, kalau kematian embryo dini ini Tidak diteteksi dengan cepat Akan sangat merugikan peternak Karena itu Deteksi kebuntingan dini ini Merupakan komponen yang penting Untuk menekan beya produksi yang tinggi Oke, jadi pengetahuan mengenai usia kebuntingan Sangat perlu diketahui ya Terus untuk metodenya tuh Metode seperti apa sih Yang bisa kita lakukan Untuk mengetahui usia kebuntingan? Oke, jadi ada beberapa metode Metode diagnosis untuk mengetahui Usia kebuntingan sapi Sebenarnya sudah banyak ya Penelitian-penelitian Yang melakukan eksplorasi rektal Terus ada juga Ultrasonografi atau USG Nah, USG ini Diamati dengan Melihat aliran darah pada korpus luteum Ukuran korpus luteum Dan tekstur dari uterus Terus ada juga progesteron esay Dari hormon untuk mengamati pengaruh progesteron terhadap perubahan endometrium Selain itu, pemeriksaan pembuntingan yang dilakukan secara palpasi perektal ini Merupakan cara yang konvensional Namun terbukti Maksudnya sampai sekarang masih bisa digunakan Ekonomis, efisien Karena merupakan salah satu cara yang tepat untuk memeriksa kebuntingan pada sapi Nah, caranya sendiri Dengan meraba alat reproduksi Hewan betina Melalui dinding rektum Untuk kriteria penentuan hasil pemeriksaannya itu Didasarkan kepada keadaan uterus Ovarium Arteri uterina Dan ada atau tidaknya Selubung fetus dalam uterus Baik Terima kasih banyak, Anayla Atas sharing-nya Mengenai pentingnya mendeteksi usia kebuntingan Karena dengan begitu Kita dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk Yang dapat terjadi selama masa kebuntingan Seperti abortus dan distokia Ngomong-ngomong tentang distokia nih Kalian udah tahu belum sih Tentang distokia Apa itu distokia Apa penyebabnya Dan gimana sih cara mentanggulanginya Nah, kali ini aku bakal ngundang Hana Untuk sharing-sharing nih Tentang distokia Tanpa berlama-lama Yuk, mari kita tanya ke Hana Halo, Hana Halo Halo, boleh dong nih sharing-sharing tentang distokia Pertama-pertama aku mau nanya nih Apa sih distokia itu? Ya, boleh banget dong Kalau tadi utokia adalah proses kelahiran yang normal Distokia adalah keadaan ketika hewan mengalami abnormalis Dalam proses kelahiran Dan dapat terjadi pada semua tahap pelahiran Kondisi ini bertambah negatif pada anak sapi maupun induknya Anak sapi kemungkinan mengalami hipoksia, asidosis, dan stillbirth Sedangkan induknya kemungkinan mengalami trauma, parasis, endometritis, dan lain-lain Distokia dapat membahayakan anak dan induk Sehingga perlu intervensi oleh tenaga ahli Jadi itu ya gambaran umum distokia Kalau untuk penyebabnya sendiri Apa sih penyebab distokia itu? Nah, kalau untuk penyebab distokia Penyebab utama distokia dapat ditinjau dari segi maternal atau fetal Faktor penyebab distokia maternalis Yang pertama adalah fetopelvic disproportion Atau perbandingan yang tidak sesuai antara besarnya jalan kelahiran Dengan besarnya fetus Yang kedua adalah atonia atau inner shea uteri Dan yang ketiga adalah torus shea uteri Sedangkan faktor penyebab distokia fatalis Adalah fetus yang terlampau besar Dan kedudukan atau posisi fetus Jadi lumayan banyak ya penyebab-penyebab dari distokia ini Kalau untuk menangani dan menanggulanginya itu Bagaimana sih caranya? Memahami fase kelahiran penting dalam penanganan distokia Apabila tidak ada perkembangan yang signifikan Satu jam setelah pengeluaran ngatong amnion Intervensi perlu dilakukan Peranggulangannya dapat berupa mutasi Atau reposisi fetus Tarik paksa Fetotomi atau sektio cesaria Tergantung penyebab distokia Tadi dijelaskan bahwa intervensi perlu dilakukan Apa saja sih yang perlu dipersiapkan Dalam melakukan intervensi tersebut? Nah ketika Anda melakukan intervensi Operator harus memperhatikan kebersihan atau hijin Daerah perenial harus dipersihkan Menggunakan antiseptik Operator harus menggunakan sarung tangan panjang Dan menggunakan lubrikan Tentunya sebelumnya Operator harus membersihkan diri Menggunakan antiseptik dan sabun Anestesi epidural harus digunakan Ketika melakukan mutasi Tarik paksa dan fetotomi Sedangkan anestesi epidural Para lumbar dan lokal Dapat digunakan ketika melakukan sektio cesaria Tadi juga kan dijelaskan Bahwa penanggulangan distokia itu Dapat berupa mutasi Mutasi itu seperti apa sih Dan apa saja teknik yang dapat dilakukan Untuk mutasi tersebut Nah mutasi adalah pengembalian ketutukan fetus Yang menyimpang Beberapa teknik yang dapat digunakan Adalah yang pertama itu repulsi Atau retropulsi Yaitu pengembalikan fetus Ke dalam rungga perut Yang kedua rotasi Yaitu memutar fetus Terhadap sumbu longitudinalnya Yang ketiga versi Yaitu memutar fetus Terhadap sumbu transversalnya Dan yang keempat adalah Perentangan dan pembetulan Letak ekstremitas Sehingga sesuai dengan jalan kelahiran Tadi kan telah dijelaskan Mengenai intervensi dan mutasi Terus tadi juga Selain kedua itu Dijelaskan juga bahwa Untuk menanggulangan distokia Dapat dilakukan dengan Tarik paksa Fetotomi Dan sektocesaria Boleh dijelaskan gak Dari ketiga cara tersebut Nah seperti namanya Teknik tarik paksa Adalah menarik fetusnya Sampai bisa keluar dari jalan kelahiran Rantai obstetrik Yang telah disanitasi Digunakan untuk memperbaiki Posisi fetus sebelum ditarik Menarikan harus seiraman Dengan kontraksi uterus Dan mengikuti bentuk tulang Pembatas jalan kelahiran Metode kedua adalah Fetotomi Fetotomi umumnya dilakukan Apabila fetus sudah mati Teknik ini membutuhkan Minimal tiga orang Yaitu satu orang sebagai operator Satu orang sebagai penarik Kawan gergaji Dan satu orang sebagai Penahan bagian yang akan dipotong Metode terakhir adalah Sektocesaria Atau yang umum dikenal Sebagai operasi sesar Operasi ini dilakukan Pada fetus yang masih hidup Dimana tarik paksa Tidak mungkin dilakukan Umumnya metode ini Digunakan apabila Nilai ekonomi Serta genetik Anak dan induk baik Penekatan yang paling sering Digunakan adalah Standing left Paralumbal psiliotomi Sapi tetap berdiri Selama operasi berlangsung Anestesi diberikan Dan insisi secara vertikal Dibuat pada lagu kelapar kiri Fetus kemudian Dikeluarkan dari Fetus kemudian Dikeluarkan dari uterus Pertama-tama Gaki belakang dikeluarkan Lalu fetus diputar Perlawanan arah Jarum jam Sebelum dikeluarkan Baik Terima kasih banyak Hana Atas penjelasan-penjelasannya Gimana nih teman-teman Yang pastinya Jadi lebih tahu kan Mengenai utokia Usia kebuntingan Dan distokia Dari mulai utokia Yang membahas Ada beberapa fase kebuntingan Sampai ke fase melahirkan Terus pentingnya Mengetahui kebuntingan Untuk mendeteksi kelainan Seperti distokia Dan distokia itu sendiri Dari penyebabnya Sampai cara penanganan Dan penanggulangannya Seru dan bermanfaat Banget kan Menambah pengetahuan Banget nih Terima kasih Kepada ketiga Narasumber kita Yang cantik-cantik Yang udah mau sharing-sharing Nih ilmunya disini Di lain waktu Boleh ya Boleh banget nih Kalau mau sharing-sharing lagi Sekian podcast dari kami Kelompok 4 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih